Sekarang kita akan berbicara tentang peran wanita. Ini kita akan berbicara tentang peran wanita di dalam gerjumaat. Peran wanita di dalam gerjumaat. Peran wanita. Seperti kita ketahui, wanita itu memandu yang luar biasa. Kemarin saya di-rapet, Pak Firman kok cepat sekali pulangnya. Orang lain pada pulangnya lama-lama Pak Firman, komonya cepat-cepat pulang. Aduh, saya kalau lama-lama meninggalkan bandar lalu itu sakitnya di sini, Pak. Baik, kita akan membahas tentang peran wanita. Kita coba melihat Efesus pasal lima. Efesus pasal lima. Ayat 22 sampai 25 Ayat 22 sampai 25 Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suaminya adalah kepala istri, sama seperti Kersus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kersus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suamin, kasihlah istri kepada Kersus, demikian juga lah istri kepada suami. Kersus telah mengasih jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Baik, dalam rumah tangga, perempuan yang pertama untuk dikasihi, untuk dikasihi, untuk disayang. Kemudian dalam rumah tangga, wanita Kristen itu tunduk. Jadi kalau mau belajar tunduk, sebenarnya laki-laki kalau mau belajar tunduk kepada Tuhan, itu belajar sama wanita. Tetapi perempuan setiap hari, dia merasakan apa itu tunduk pada suami. Jadi, laki-laki kalau mau belajar tunduk pada Tuhan, belajar sama wanita. Ketundukannya. Ketundukannya belajar sama perempuan-perempuan Kristen. Ini kalau mau belajar tentang ketundukan. Karena di dalam rumah tangga, perempuan diharuskan untuk tunduk kepada suami. Ini dalam rumah tangga. Perempuan, peran perempuan di dalam rumah tangga itu tidak boleh terbalik. Laki-laki yang tunduk sama perempuan. Kemudian yang perempuan akhirnya yang mengasihi seperti suami mengasihi istri. Itu kembali-bali nanti. Nah, kalau di dalam akita kita lihat tadi. Ephesus, pasal 5. Ayat berapa tadi? Ayat yang ke-22. Sampai dengan 25. Ini di dalam rumah tangga, perempuan tunduk kepada suami. Suami mengasihi istri. Tidak boleh terbalik-balik. Nah, sekarang kita komporsingkan di dalam jemaat. Nah, kalau tadi di dalam rumah tangga. Ini di dalam rumah tangga. Ini di dalam jemaat. Ini juga tidak boleh dibalik-balik. Kita coba lihat di 1 Timotius, pasal 2. 1 Timotius, pasal 2, ayat 11-13. 1 Timotius, pasal 2, ayat 11-13. Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patut. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah lagi-lagi. Indah-lah ia berdiam diri. Karena agam yang pertama dijadikan, kemudian barulah awal. 1 Timotius, pasal 2, dari ayat 11. Ini judulnya saja mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Jadi, di dalam jemaat, yang tidak diperbolehkan oleh akitab adalah perempuan, Wanita mengajar dalam jemaat ya. Dalam jemaat. Wanita mengajar dalam jemaat. Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patut. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Dimana? Dalam jemaat ya. Dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Indah-lah ia berdiam diri. Itu dalam jemaat. Dalam jemaat seperti ini. Jadi, bukan tadi perempuan tidak berdiam diri. Aku jadi guru, aku jadi presiden, bukan itu. Tapi, ini permasalahannya ada dalam berjemaat. Jadi, supaya sindrom akitab. Sumpahnya sindrom. Tadi di rumah, Perempuan itu tunduk kepada suami. Dan di gereja pun tetap sama. Begitu maksudnya. Di gereja pun tetap sama. Tidak bisa di gereja. Boleh memerintah suaminya. Di rumah tidak boleh. Ini alkitab tidak sindrom. Jadi, kenapa alkitab melarang perempuan mengajar? Atau bahkan jadi gembala. Orang bilang pendeta jadi gembala. Jadi gembala. Perempuan jadi gembala. Ada sering kita lihat, kita saksikan katanya banyak pendeta-pendeta perempuan. Sering saya diskusi sama mereka. Katanya, ini kan zaman emansipasi, Kak. Ini permasalahannya. Ini kan zaman emansipasi, Pak. Begini. Alkitab tidak pernah melarang. Kalau zaman emansipasi, itu perempuan tidak boleh belajar. Terus sekarang perempuan boleh belajar, boleh jadi presiden, boleh jadi guru, boleh jadi dokter. Itu boleh sekarang. Tetapi, di bidang pengajaran, rupanya itu ada sistematiknya. Pengajaran alkitab itu ada sistematiknya. Di mana, sistematik pertama itu di dalam keluarga. Sistematik pertama di dalam keluarga, itu diacarkan bahwa kepalanya harus laki-laki. Kalau kepalanya perempuan, itu bahaya. Kepalanya perempuan, wakilnya laki-laki, itu di keluarga, itu bisa bahaya keluarga ini. Jadi, kepalanya tetap baru selagi-laki. Baru wanita itu diwajibkan untuk tunduk saja sama suaminya. Nah, untuk di gereja mu, itu juga tetap sama. Tidak bisa berubah. Buah, buahnya jadi pendetanya. Rupanya jadi pendetanya. Cuma alatnya suaminya. Suaminya, kacau. Bisa kacau. Akhirnya di rumah yang bikin doa siapa? Suaminya kan? Tidak dong. Istrinya. Ayo, mari kita berdoa. Di ruang tamu yang berdoa, istrinya. Di rumah makan yang berdoa, istrinya. Waktu mau tidur, dia berdoa, istrinya. Semuanya akhirnya istrinya. Kenapa? Karena suaminya istrinya. Suaminya merasa yang lebih rohani istrinya. Akhirnya, aturan antitab ditabrak. Dan ini pasti jadi masalah. Karena ketuanya rumah tangga itu perempuan. Bukan lagi. Nah, kalau ketuanya rumah tangga itu perempuan. Itu saja sudah kacau. Apalagi gereja atau jemaat. Ketuanya atau kepalanya itu perempuan. Bisa dibayangkan. Pasti bermasalah. Pasti bermasalah. Dijamin 100% itu jemaat bermasalah. Karena perempuan diwajibkan segeranya untuk tunduk. Tetapi ini diajarkan untuk melawan. Sudah begitu. Istilah kasar. Jadi, bertentangan dengan sifat pribadi perempuan yang tunduk. Nah, ini diperjelas di dalam 1 Timotif 4.2 ayat 11-13. Saya pernah ditanya. Pak Firman, bagaimana kalau di suatu tempat tidak ada laki-lakinya? Saya bilang, ini ngarang. Tidak ada di dunia ini satu tempat semuanya laki-laki. Sorry, semuanya perempuan. Tidak ada begitu. Kecuali penjara perempuan. Nah, itu masih ada pihak, ya, pada laki-laki juga ada sedikit. Nah, itu tidak. Tidak ada di satu pulau perempuan semua, misalnya. Bagaimana siapa yang kembaran? Nah, itu juga tidak mungkin. Kayak seperti ini hanya cerita, saya sering bilang itu cerita Dono Kasino. Dono Kasino di buruk-buruk perempuan karena satu pulau itu perempuan semua. Nah, itu tidak mungkin kejadian seperti ini. Bagaimana kalau yang laki-laki tidak mau memimpin, Pak? Katanya. Bagaimana semuanya kalau dalam satu jemaah itu tuh yang laki-laki tidak mau memimpin jemaah. Tidak mau jadi kembara, katanya. Masa perempuan tidak murah, air di gereja tidak sehat. Laki-lakinya saja tidak mau melayani Tuhan. Laki-lakinya saja tidak mau untuk Tuhan. Kembali di doa kita sudah bicara. Saya sudah mulai berdoa karena anak-anak kita ini sudah mulai berjumlah dewasa. Saya doakan satu-satu anak-anak kita ini. Dari Al-Sambesir. Supaya jadi kembara. Supaya jadi kembara jemaah. Yang laki-laki. Yang perempuan mau melayani Tuhan. Entah jadi apa. Ayo piano main apa semua. Pokoknya curahkan untuk Tuhan. Saya kena satu misunari namanya Miss Karen. Miss Karen itu mengabdikan hidupnya itu untuk anak-anak sebuah rindu di Indonesia. Luar biasa sekali Miss Karen. Saya cerita sedikit Miss Karen. Jadi Miss Karen ini pernah saya mengenali hati saya karena pelayanan dia. Itu begini. Waktu dia mengajarkan bagaimana saya harus jadi guru seolah-olah minggu. Itu saya harus diwajibkan seolah-olah jadi muridnya. Mereka seolah-olah minggu. Anak-anak gitu. Dan dia mengajarkan bahwa dia sekarang jadi gurunya. Dia perhatikan anak satu-satu. Dia perhatikan satu-satu. Dia saking seniusnya. Dia bawa alat dari rumah. Dia bikin boneka-boneka dari rumah. Ceritanya apa misalnya? Domba. Dia bikin boneka domba. Itu luar biasa. Begitu mengasihi dia. Begitu mengasihi anak-anak sekolah minggu. Dia juga yang membuat bahan-bahan. Dikasih satu muap, satu muap, satu muap, satu muap, satu muap, satu muap. Lumpuk saya buat. Sampai bisa ditandar-dandari di mana gitu. Bahan gitu. Entah berapa deket itu dia buat. Luar biasa. Jadi, ini bisa. Jadi, perempuan itu bisa melayani tanpa harus jadi pendeta. Tanpa harus jadi gembala. Ini jangan lupa bicara pendeta. Jadi, luas. Tanpa jadi gembala. Jadi, yang sekarang terjadi. Perempuan-perempuan yang sekarang terjadi. Perempuan-perempuan ada yang namanya pendeta. Pendeta siapa itu? Perempuan ini. Pendeta itu. Pendeta itu. Pendeta perempuan. Karena di satu pihak dia mengajarkan firman Tuhan. Di pihak lain dia melawan firman Tuhan. Sama seperti dia sedang menanam pagi. Orang Jawa, kalau orang-orang di, tidak Jawa aja, dimanam-anam. Dia menanam pagi itu kan mundur. Iya, tanam lagi, tanam lagi, tanam lagi. Gembala yang perempuan ini menanam pagi. Tapi dia encik lagi. Dia encik lagi. Itu ibaratnya begitu. Jadi, di satu pihak dia menyebarkan firman Tuhan. Di pihak lain dia melawan firman Tuhan. Kemudian, coba kita lihat lagi. Sehingga di dalam firman Tuhan pun, tidak ada perintah perkuat supaya jadi gembala. Gembala. Perintah supaya jadi gembala itu adalah suami sebenarnya. Coba kita lihat. Satu Timotius pasal tiga. Satu Timotius pasal tiga. Satu Timotius pasal tiga, ayat dua. Satu dan dua, saya baca. Benarlah perkataan ini orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat adalah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, satu, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Jauh perhatikan. Karena itu penilik jemaat, harulah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Kita lihat di sini bukan istri dari satu suami. Atau suami dari satu istri atau istri dari satu suami. Di sini kita jelas sekali melihat bahwa perjanjian baru, perintah itu diberikan kepada laki-laki yang bersuami, eh beristri. Gembala itu diberintahkan kepada laki-laki yang beristri satu. Atau suami yang beristri satu. Suami yang beristri lebih dari satu tidak boleh jadi gembala. Ini tafsirannya dengan luas, termasuk suami yang pernah bercerai, terus kawin lagi, ini termasuk. Berarti dia punya dua istri satu di dunia ini. Jadi pernah bercerai. Itu pun ada ketidaksinkronan nanti ketika dia menjadi gembala atau nangkecerai. Nah, yang kita lihat di sini, kembali, yang kita tegarkan adalah suami dari satu istri. Ini harus literal kita artikan, bukan istri dari satu suami. Berarti ini gembala, posisinya harus dipegang oleh seorang suami. Nah, ini bukan hanya sekedar laki-laki yang tidak kawin boleh jadi gembala, bukan? Tetapi seorang suami berarti laki-laki yang beristrikan satu. Seorang suami dari satu istri. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka kita perhatikan, maka banyak sekali aliran-aliran sekarang saat ini yang menyimpang. Aliran saat ini yang menyimpang. Banyak sekali gereja-gereja yang tidak memperhatikan ini. Yang tidak memperhatikan ini. Mereka tidak mau melihat lebih jauh pelayanan seorang wanita. Melihat secara sempit pelayanan seorang wanita, sehingga masih kurang pelayanan wanita itu. Padahal gereja ini tanpa pelayanan wanita tidak jalan. Tidak bisa jalan. Gereja atau jemaah, persekutuan jemaah, tanpa sentuhan wanita, tidak bisa. Tanpa sentuhan wanita itu, tidak bisa jalan. Aneh itu gereja ini rasanya. Tanpa sentuhan wanita, itu gerejanya aneh. Rasanya pun aneh. Tanpa peran serta wanita. Nah ini, ini yang tidak bisa dilawan gembala harus seorang laki-laki. Nah gereja atau jemaah harus mengerti betul pelayanan ini. Nah sekarang ini banyak aliran-aliran gereja yang memperbolehkan perempuan jadi gembala. Yang memperbolehkan perempuan jadi gembala. Ini, ini sudah, sudah menyalahkan aturan Alkitab sebenarnya. Saya yakin ketika dia bagi perempuan, seorang gembala perempuan, ketika baca ayat ini, ingin sendiri. Coba suruh baca. Kalau ketemu seorang gembala perempuan, suruh baca ayat ini. Pasti dia tidak sedih. Satu, timur, pasal, dua. Masih sebelah sampai tiga belas. Masih dia bingung sendiri. Coba lihat lagi satu Korintus. Satu Korintus pasal empat belas. Ayat tiga empat. Ayat tiga empat sampai tiga lima. Satu Korintus pasal tiga belas. Satu Korintus pasal empat belas. Ayat tiga puluh lima. Tiga puluh empat sampai tiga puluh lima. Sama seperti dalam sesuatu semua jemaat orang-orang kudus. Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menuntutkan diri seperti yang dikatakan oleh hukum daurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Coba perhatikan ini. Perhatikan jelas sekali. Semua jemaat. Jadi tanpa kejualan itu. Bukan jemaat tertentu. Atau jemaat para rasul saja. Atau jemaat yang melanggulan saja. Tetapi dikatakan semua jemaat orang-orang kudus. Semua jemaat orang-orang kudus. Sama seperti yang dilakukan oleh semua jemaat orang kudus. Jelas kan? Kalau perempuan, katanya, sedih ambil. Apalagi, kadang-kadang, yang laki-laki ini aneh juga. Kalau sudah perempuannya maju, laki-laki itu mau berdiri dulu saja. Sampai mimbar dikuasai semua sama perempuan. Dari joget-jogetnya. Teriak-teriaknya sampai semuanya dikuasai sama perempuan. Waduh, saya bilang. Ini yang jauh juga. Jelas. Satu korintus. Pasal 14. Ayat 34. Sampai 35. Ini tidak bisa dikata. Wah, sama seperti semua jemaat orang-orang kudus. Gembalanya laki-laki. Maksudnya begitu. Sama seperti semua jemaat orang-orang kudus. Gembalanya laki-laki. Perempuan dihubungiak. Itu maksudnya. Kenapa itu jadi gembala kecewa? Tapi tidak pernah naik mimbar. Bagaimana? Ini kacau. Statusnya sebagai gembala, tapi tidak pernah mengajar. Bagaimana? Semua jemaat orang-orang kudus. Kalau wanita kudus dimasukkan sebagai gembala pada jemaat orang-orang kudus, ini merusak tatanan. Kacau. Dihantakan jemaat itu. Bisa jadi jemaat itu jadi tidak. Tapi tidak ada orang kudus. Jadi tidak seperti kalau tidak terdiri dari orang-orang kudus. Karena pemimpinnya seharusnya tunduk. Wanita diajarkan untuk tunduk. Seharusnya pemimpinnya itu tunduk. Harusnya tunduk untuk duduk. Untuk diam. Untuk menerima ajara. Seperti itu. Dia membronat. Untuk seolah-olah kita mengajar. Nah ini ini jadi bukan karena emansipasi. Bukan karena emansipasi, tetapi ini karena tatangan keluarga. Jadi kesentulannya di dalam gereja atau jemaat itu terdiri dari keluarga. Itu sebenarnya begitu. Gereja itu mau tidak mau, suka tidak suka itu terdiri dari gabungan beberapa keluarga. Nah, kalau terdiri dari gabungan beberapa keluarga, maka harus disinkronkan, kalau di rumah, keluarga itu kepalanya laki-laki, di jemaat pun, itu juga seperti itu. Sehingga jemaat yang gembalanya perempuan, itu akan bertakdangan semua-semua nanti. Semuanya akan bertakdangan. akan kacau. Karena di rumah dia jadi tunduk sepatu sama suami, di gereja dia jadi pemimpinnya suami. Bisa jadi di rumah pun dia jadi pemimpinnya juga. Pemimpin lohaminya. Macungan bahaya, benar-benar. Oke, sampai di sini tentang peran perempuan dalam berjemaat. Jadi, saya simpulkan kembali, gembala perempuan itu jelas tidak terhadap dia. Bagaimana kalau perempuan itu mengajar? Boleh. Perempuan mengajar itu jadi masalah. Bagi perempuan mengajar itu, di dalam arkitab dipraktekan, perempuan mengajar itu mengajar orang pintar luar biasa. Namanya Apolos. Apolos itu pintar. Tapi salah khutbah dipanggil sama si Priscila. Dipanggil di rumah diajari. Eh, sana kamu. Begitu. Oh, enggak ada masalah. Itu bukan dalam pertemuan di mana. Itu dalam diskusi. Jadi perempuan boleh enggak menginji? Boleh. Menginji laki-laki boleh? Boleh. Di pasar ketemu laki-laki menginji. Pak, itu salah. Ya benar, arkitabnya seperti ini, Pak. Coba kita lihat. Itu boleh? Tetapi ketika memimpin sebuah jemaah itu sudah ceritanya, Pak. Jadi, kemudian kembala harus dipegang oleh seorang suami dari satu istri. Ada pertanyaan, Pak? Lu sampai di sini. Yang pertama, Pak. Hai, istri. Tunduklah kepada suamimu. Tapi kepada suami, Tuhan bilang, Hai, suami. Kasihilah istrimu. Istri cuma disuruh tunduk, tapi tidak disuruh mengasihi. Seolah-olah istri hanya objek seks. Jadi suami boleh mengamini yang dia mau, istri harus tunduk. Padahal istri itu cintanya sama orang lain. Istri tidak disuruh mengasihi suami. Hanya tunduk. Ini literal. ini apakah hanya untuk kejadian pada sejaman itu abad-abad pertama atau sekarang? Karena kalau zaman sekarang dia tidak bisa. Kembali ini jawabannya. Kalau istrinya tidak mengasihi suaminya, dia tidak akan tunduk. Oh iya, begini. Begini, Pak. Ini jangan salah. Kata suami dan istri kata suami dan istri ini prosesnya sudah pasti saling mencintai. jadi ini jangan tidak lagi berbicara masalah saya saya mau sama kamu. Dia harus tunduk. Dan kata kita buka. Ini kan pertemuannya. Kalau pertemuannya jelas saling mencintai. Contohnya Maria sama Yusuf. Maria sama Yusuf itu saling mencintai. Sehingga ketika dilihat Maria sedang menandung Mbak Yesus dikatakan di dalam Alkitab itu dia mencereka biang-biang. Karena apa? Karena supaya tidak membuat malu perempuan yang dia cintai. Kan begitu. Nah ini jadi pertemuan ini bicara bukan antara laki-laki dengan perempuan yang belum menikah tapi ini bicara tentang suami dan istri yang sudah berkembangkan. Disitu tentu ditukar oleh tali tali kasih sayang atau cinta. Ini bicaranya setelah jadi suami istri. Setelah jadi suami istri tentu semuanya saling mencintai. Nah coba kita lihat di Petrus kita lihat Petrus tanda bahwa ini ada indikasi 1 Petrus pasal 3 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 6 1 Petrus 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai yang kenal demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu supaya jika ada diantara mereka yang tidak tahan kepada teman mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh perakuan istrinya jika mereka melihat bagaimana murni dan salahnya hidup istri mereka itu nah sampai disini coba nah ini sudah kelihatan mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya jika mereka melihat bagaimana murni dan salahnya hidup istri mereka itu nah ini ya dari kalimat ini kita bisa melihat betapa dalamnya perempuan ini yang dicintai suaminya ketapa dalamnya perempuan ini mengasihi suaminya sehingga kata tutup yang dimaksud ini adalah menyerahkan suami sebagai nakodanya maksudnya jadi menyerahkan suami ini sebagai nakoda keluarga karena nakoda keluarga itu harus ada kan begitu jadi nakoda keluarga itu harus ada siapa suami atau istri disitulah muncul kata kunduk bukan berarti yang kunduk itu tidak mencintai bukan berarti suami nah itulah kuningnya itulah luar biasanya Alkitab Alkitab ini betul-betul luar biasa karena dari kata kunduk dan dari kata mengasihi itu itu dihubungkan antara jemaah dan Tuhan Yesus itu luar biasa jadi tidak bisa sembarangan coba lihat saya sering salam disini makasih saya mesti baca ulang di Efesus pasal 5 ini hubungan antara Tuhan dan jemaah istri istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaah jadi suami kepala istri Kristus kepala jemaah ini bersamanya terus kemudian hei suami kasihlah istrimu sebagai anak Kristus telah mengasihi jemaah jadi hubungannya antara jemaah dan kepala antara jemaah dan kepala terus kemudian suami mengasihi istrimu sama seperti Kristus telah mengasihi jemaah nah begini Alkitab ini begitu luar biasa kenapa karena saya bilang begini karena ketika saya bilang mengasihi istri saya terus istri tunduk kepada saya yang mengasihi dia itu cuma satu saya mengasihi dia yang saya rasakan kasih saya itu cuma satu sama dia begitu itu Alkitab jadi bukan saya mengasihi asal perempuan ini boleh bisa nikah lagi boleh boleh kalian tunduk tunduk saja saya bikin tiga istri istri tunduk harus kata Alkitab istri tunduk kalau begitu berarti Tuhan mau mengajarkan perselingkuhan antara antar jemaat jemaat orang-orang kudus dikepalai sama Tuhan Yesus terus jemaat jemaat yang tidak Alkitab juga dikepalai sama Yesus terus jemaat yang jemaat setan juga dikepalai sama Yesus ibaratnya mau begitu orang-orang bisa Tuhan hanya mengasihi jemaat orang-orang kudus demikianlah kasih sayang antara suami istri itu begitu jadi istri tunduk kepada suami tapi sebenarnya makanya pernikahan itu sebaiknya pernikahan itu pernikahan antar dua individu orang-orang yang lahir lahir jangan sekali-sekali menikah dengan orang-orang yang tidak lahir lahir itu sih tidak ada satu tambahan saya kira kita harus memperhatikan kasih ucak apa kasih ucaknya bahwa saya siap untuk melepaskan atau memberi hidup saya untuk dia kalau kita melihat isinya saya kira hal-hal ini muncul dalam pandangan yang lain ini strukturnya tapi kasih maksudnya saya siap untuk mengorbankan hidup saya untuk dia kalau kita berkorban untuk jemaah kalau kita sama dengan saya siap berkorban hidup istri saya lebih berkauti daripada hidup saya ada orang yang saya berkorban untuk dia contohnya ada orang yang ingin senjata masuk berkata salah satu kali kalian harus meninggal kamu atau istri antara kenapa saya itu istri saya tahu tapi kalau bisa dilawan dilawan dulu kalau kita mengasih istri kita lari duluan ada kita lari duluan kan ada alasannya Pak Pak alasannya apa alasannya saya lapor polisi ya betul Pak jadi ada apa-apa pada waktu saya pergi keluar waktu itu ada satu orang marah-marah sama istri saya ada dua kali pernah konsumen saya pernah marah-marah saya laga pertama itu dinas PT dia datangin istri saya dia marah-marah kurang aja untuk ini apalagi dia istri saya matah disitu saya sampai saya datang barang-barang saya marah-marah saya ambil saya atur balik dia bingung orang itu marah-marah kok kamu atur saya bilang bapak sudah kurang aja dengan istri saya itu maaf istri saya ini barang-barang saya bapak kurang bayar sama saya kok masih datang hanya masalah sepilih terus istri saya dimarah-marah saya ambil balik barang-barang gak perlu lagi balik kecuali sambil minta maaf sama istri saya Allah Allah karena istri saya tidak tahu apa-apa dia marah-marah jangan begitu terus kemudian yang kedua saya saling pergi jauh istri juga saya juga dimarah-marah bang bang sambil ini buat apa kok istri saya jadi marah-marah begitu waduh jangan begitu jadi urusannya dibereskan ambil balik barang-barangnya barang apa-apa itu semua ambil balik supaya sambil tidak bisa marah-marah istri saya jangan bisa pergi sebulan pergi luar biasa memang betul itulah sifat lagi-lagi itu tidak boleh dibalik sebenarnya kamu apa-apa yang suami saya capuan saya suaminya itu mah dia yang jahat kamu apa-apa itu terbalik kalau mungkin ini bukan sifatnya itu maksudnya jadi saling mengasihi dimaksud pasti ada tetapi ada sifat yang tidak bisa ditentang dari zaman adam dan awal itu saja dari zaman adam dan awal itu ada sifat yang tidak bisa ditentang di dalam keluarga dan itu harus dilestarikan terus sepanjang zaman sampai kalau saya mengasihi istri saya saya siap berburban untuk untuk dia kejantanan saya pelaki-lakian saya itu siap bahkan tenang saya akan berusaha apa yang kurang akan saya cukupkan karena istri saya ini keluarganya itu lihat saya itu aduh ini jujur lihat suaminya waduh pendeta lagi katanya jadi gembala jadi amat Tuhan lagi katanya waduh susah amat ini mau dibawa ke lampung lagi proses dibawa ke lampung itu sampai begini mereka keluarga ini ada yang marah-marah gak terima terus keluarganya telpon saya jadi saya titipkan cici saya ke tangan Kak Firman jangan kuatir Tuhan pasti akan mencukupi kita tapi jangan kuatir nanti saya akan buktikan saya sebagai lampu akan membuktikan istri saya pasti akan cukup makan apalagi saya sebagai amat Tuhan saya gak jadi amat Tuhan saya akan cukupi istri saya apalagi saya sebagai amat Tuhan ini yang tidak bisa dilakukan malah perempuan bicara seperti ini kepada suaminya jangan kuatir suamiku akan saya cukupi semuanya lucu gak itu keluarga suamiku saya sayang saya mengasihi kamu saya cinta kamu kamu duduk diam saya akan tarik hidupi kalian semuanya anak suami anak suami semua akan saya hidupi harusnya anak istri akan saya cukupi anak suami akan saya cukupi lu juga itu itulah kalau kita ketemu janda-janda wajib hukumnya untuk dibantu kalau buddha-duda gak ada ada gak ada gak duddha-duda disuruh dibantu anak-anak kita bilang perhatikanlah duddha-duda karena rumah tandanya sudah pincak sudah timpan sudah sakit kalau seorang janda tapi kalau seorang duddha dia sifatnya masih ada operasional keluarga masih bisa diusahakan baik terbalik jadi ini hanya berbicara tentang bukan kasih mengasihi secara real tapi kasih mengasihi yang sudah dari zaman Adam dan Hawa itu dilestarikan jadi antar sifat laki-laki dan perempuan itu harus clear nyata jadi ini oke jadi tambah dari pakar bagus jadi kalau saya mengasihi istri saya saya harus siap bergurutan untuk dia jadi kalau ada perampok bilang saya matikan istri kamu matikan saya aja misli saya aja saya aja itu itu suami saya baca korang lagi pacaran berdua motor sama pacarnya ditinggal kamu dikerjain sama prima dia hanya lari wah ini bahaya gak sesuai dengan kata kasih seperti yang pak karen tadi bilang baik ada tambahan lagi pak ayat 23 tadi pak efesius 5 efesius 5 ayat 23 yang bawahnya dia lah yang menyelamatkan tubuh apa maksudnya efesius 5 oh ya itu maksudnya yang menyelamatkan tubuh itu suami apa tuahnya isus tuahnya isus menyelamat tubuh jadi cemalat itu adalah tubuh kristus kristus kepala kristus kepala tubuh ini jemaat jadi kepala kristus tubuhnya jemaat jadi kepala menyelamatkan tubuh jadi kepala menyelamatkan tubuh kepala menyelamatkan kita jemaat filadelfia ini jemaat filadelfia itu adalah tubuh maka ketika berdoa kepada Tuhan doa cemaat itu meminta kepada kepala dan kita adalah tubuh itu ada di dalam kolose coba kita lihat kolose kolosel pasal yang ke-1 ayat 24 kolosel pasal pertama ayat yang ke-24 sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menerita karena kamu dan mengenakan dalam dagingku apa yang kurang pada peneritaan khusus untuk tubuhnya yaitu jemaat ini kita ini tubuh terus kepalanya Kristus coba di ayat yang ke-18 kolosel pasal pertama ayat yang ke-18 ialah kepala tubuh yaitu jemaat ialah yang sulung yang pertama bagi dan orang mati sehingga ia lebih utama dalam skala sesuatu jadi ini yesus lah kepala dan kita ini adalah tubuh nah tubuh kita ini tubuh Tuhan itu ada di jemaat Philadelphia ini tubuh kita ini tubuh Tuhan itu ada di jemaat Philadelphia ini ini namanya jemaat lokal langsung sama Tuhan kepalanya tidak ke sinode mana dulu tidak ke sinode mana dulu tapi langsung sama Tuhan tidak ke kepalanya gereja induk dulu gereja pusat dulu kita langsung sama Tuhan jadi kita tidak ada sinode tidak ada pusat tidak ada induk tidak ada macam-macam kita langsung sama Tuhan dari dulu dari dulu zaman jemaat kita jumlahnya cuma dua itu kepalanya tetap Tuhan Yesus sampai sekarang ini tetap kepalanya langsung Tuhan Yesus tidak ada sinode mana oke ini maksudnya di Ephesus tadi pasal 5 ayat 23 itu itu adalah jemaat ada lagi Pak ya bu kan tadi katakan kata yang dimaksud itu bukan bertanya tetapi katanya itu to speak to speak itu berkata berbicara berbicara itu Pak Firman salah menurut Alkitab begini-begini ikut berbicara perempuan jadi ikut berbicara jadi misalnya sudah gitu sudah sudah ini sudah kita lagi apa begini ini yang benar disini Pak Firman ayat ke ini 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 jadi bahasanya saya sudah periksa tadi itu itu maksudnya berbicara bukan berbicara lawannya tapi berbicara itu mengungkapkan satu ide ide firman Tuhan atau mengajar itu maksudnya begitu kalau dikorelasikan dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain itu berbicara itu maksudnya berbicara tentang pengajaran firman Tuhan dalir-dalir firman Tuhan itu yang tidak bisa tapi kalau kalaupun kalaupun dia dia bertanya dia bertanya sebenarnya ini kalau bisa kalau bisa ini maksudnya kalau bisa itu setelah acara kebaktian nah acara kebaktian ini suatu saat saya akan membahas kata kebaktian karena banyak sekali merahkan cu di sini istilah kebaktian ibadah dan sebagainya sebenarnya nanti saya akan menjelaskan sedikit ada perbedaan antara pendalaman akitab dengan kebaktian ada perbedaan antara pendalaman akitab dengan kebaktian kalau kebaktian atau pendalaman akitab yang seperti rasul paulus ajarkan seperti eutikus sampai jatuh di langit tiga itu itu saya yakin banyak sekali orang-orang yang ikut berbicara ikut ikut tanya jawab di situ saya yakin banyak sekali sekolah di tiranus sekolah di tiranus sekolah tiranus yang didirikan oleh rasul paulus itu saya yakin sekali itu murid-murid juga banyak yang belajar banyak yang orang tua juga mungkin laki-laki semua nah tetapi ketika aturan berjemaat nah nanti kebaktian jemaat atau pertemuan jemaat nanti ada kata liturgi ada lagi kata macem-macem itu ada sekitar tujuh kata kalau salah saya lihat itu berbicara tentang ibadah nah disini yang ada aturannya itu yang dimasukkan oleh rasul paulus di satu koritus yang ini tapi kalau pa ini bertanya jawab ini hanya ingin tahu disini saya pikir begitu nanti kita akan dirikan kata pebaktian lain waktu ada lagi penilik jemaat itu artinya gemar penilik jemaat penilik jemaat itu sama dengan penatuan penilik sama dengan penatuan sama dengan gembara kita lihat satu titus pasang satu Ayat 5 Sampai dengan ayat yang ke-7 Aku telah meninggalkan engkau di kereta dengan maksud ini Supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur Dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota Seperti yang telah kupesankan kepadamu Jadi orang-orang yang tak berjajat Yang mempunyai hanya satu istri Yang anak-anaknya hidup beriman Dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh Atau hidup tidak ketip Sebab sebagai pengatur rumah Allah Seorang penilis jemaat harus tidak perjajat Tidak angkuh Bukan pemberang Bukan peminum Bukan pemarah Tak seragam Jadi disitu dua kata digabung menjadi satu Penilis dan penatua itu sama Penilis dan penatua itu sama Dan tugasnya mengatur jemaat Di kisah Pak Rasul itu dikatakan bahwa itu penilis dan gembala Penatua itu tugasnya menggembalakan jemaat Ini sebuah saya cari ayat 5 Jadi disana salur titus ini jelas Ayat 5 Aku telah meninggalkan kau di kereta dengan maksud ini Supaya kau mengatur apa yang masih perlu diatur Dan supaya kau menetapkan penatua-penatua di setiap tempat Di setiap kota Seperti yang telah kupesankan kepadamu Ayat 7 Sebab sebagai pengatur rumah Allah Seorang penilis jemaat harus tidak berjajar dan lain sebagainya Ini jelas Dua istilah Penilis Penatua Penilis Dan gembala Itu sama satu orang Itu mengatur rumah tangga jemaat Itu yang mengatur Penilis, penilis, penatua, gembala Maka di dalam satu timur statius tadi dijelaskan Penilis dan penilis penatua dan gembala ini Ini punya salat Kemudian salat yang kedua baru diaken Jadi penilis, penatua, gembala itu Salatnya ada Terus kemudian diaken pun Jika salatnya ada Selanjutnya Jadi satu orang ini Ada lagi? Kalau dia ada Sudah cukupkan sampai Selamat menikmati